Hey Rek, pastikan kalian nonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip karena aku akan kasih pertanyaan di menit keberapa gitu, aku taruh di tengah-tengah dan kalian bisa jawab pertanyaan aku di kolom komentar Satu orang yang beruntung akan mendapatkan Bright and Glow serum dari Nura Bayresia ini Hai Rek, balik mana be aku Emma, rekomising medok Kalian sadar gak sih, kalau akhir-akhir ini tuh industri skincare atau kecantikan di Indonesia Itu kayak udah banyak memproduksi sebuah skincare itu gak hanya cuma dari fungsinya Tapi juga soal skintainmentnya, jadi kayak packagingnya udah mulai lucu-lucu, teksturnya udah gemes-gemes Terus bahkan yang sekarang lagi aku coba ini, serumnya ada banyak Gemes banget langsung aja, aku kasih tau ke kalian Jadi ini dia Nura Bayresia Skincare Jadi dia ini terkenal sama teh atau collagen drinknya, kalau gak salah Nah, terus dia tuh bikin dua serum Yang mana memang teksturnya tuh gemes-gemes banget Kalau kalian lihat di video VT aku habis ini Itu bener-bener kelihatan banget bling-blingnya Dan bahkan dia ini dalamnya tuh ada boba-nya gitu loh Dan dalam boba-nya sendiri tuh juga ada kandungan skincare dan bisa berguna buat kulit kita gitu Ada hyaluronic acid sama vitamin E lebih tepatnya Nah, langsung aja kita kenalan lebih deket dua serum dari Nura Bayresia ini Bright and Glow Serum dan Acnified Serum datang dalam kemasan yang sangat cantik dengan informasi yang sangat lengkap Yang membuat menarik dari serum ini adalah teksturnya yang blingky dan ada boba-nya Kita lihat yang Acnified Serum Dia mengandung ekstra centella asiatica Dan juga silanidul salicylate yang diformulasi khusus untuk membantu merawat kulit berjerawat Sedangkan yang Bright and Glow Serum ini mengandung niacinamide dan ekstrak bunga sakura Yang dapat membantu mencerahkan kulit Kedua serum ini memiliki tekstur yang sama yaitu light gel dan ada glitternya ini Ketika diaplikasikan kulit, ini glitternya gak gitu kentara kok Jadi tenang aja Dan after feel-nya sangat amat melembabkan Dan ini aku kasih lihat boba-nya Jadi kayak bulut-bulut ini tuh bisa dipecahin Yang Bright and Glow Serum sama yang Acnified Serum tuh sama Kandungannya yaitu hyaluronic acid dan juga vitamin E Jadi jangan dibuang ya, kalau nemu ini dipakai di kulit kita Nah kalau dari experience ku pakai kedua serum dari Nura by Resia ini Gak ada pengalaman yang aneh-aneh gitu sih Aku gak ngalamin perjing atau yang kayak gimana-gimana itu gak drama sama sekali Aku lebih sering pakai yang Bright and Glow Serum ini Nah emang skin concern ku kan sekarang kayak ngebudarin bekas jerawat ya Meskipun aku acne prone, tapi jerawatnya kayak udah terkontrol gitu Jadi aku pakai yang acne serum ini di saat-saat tertentu aja Jadi kalau rumusku nih, buat merawat kulitku yang kombinasi normal to oily dan acne prone ini adalah Parang ini aku lagi ngeliatin skin barrier aku sama ngurusin kayak anti-aging gitu Karena aku udah kepala tiga Karena gimana-gimana aku ngerasain sih manfaatnya kalau skin barrier itu oke, bagus Itu jadi gak gampang jerawatan Kulitku jadi gak terlalu sensitif kalau aku makan yang aneh-aneh yang biasanya nge-trigger ke jerawat gitu loh Itu skin barrier tuh kayak ngaruh banget Makanya sekarang aku fokus ke situ Dan si Bright and Glow Serum ini itu kan kayak ada kandungannya sinemite, collagen Itu kayak bantu buat jaga skin barrier ku Terus kayak nge-boost cell-cell dalam kulit ini buat regenerasi semacam-macam buat anti-aging gitu lah Makanya aku lebih sering pakai ini Tapi kulit acne prone tuh pasti dalam satu bulan itu kayak ada naik turunnya gitu kan Nah, kalau aku pribadi itu selalu dapet fase turunnya tuh ketika lagi masa kayak ovulasi gitu loh Jadi kayak tiba-tiba tuh muka tuh jadi kayak berminyak banget Terus kulit tuh kayak lebih geradakan Kayak komedo kayak pada keluar, atau ada berintis kasar, atau tiba-tiba kayak ada jerawat beberapa jendol Itu biasanya aku di satu minggu waktu masa-masa ovulasi tuh Dan aku langsung ganti ke rangkaian skincare yang emang khusus buat acne sih Biasanya yang ada BHA-nya Atau kalau dura ini ada si acne serum ini yang mengandung sila Apa sih namanya susah Silanediol salisilid Yang mana sepemahaman aku tuh kayak semacam BHA Tapi yang udah diformulasi kayak gimana Supaya lebih gentle aja gitu loh Pura ini Dan ini oke banget sih Aku udah pake ini ketika masa-masa kulit aku geradakan bulan kemarin Jadi meskipun dia ada fungsi buat mengontrol kadar minyak dalam kulit Selama aku memakai ini tuh gak ada sih efek-efek yang dehidrasi gitu Aku belum ngalamin sih kayak gitu Jadi cara kerjanya kedua serum ini tuh kayak diem-diem Kayak gak keliatan efeknya kayak gimana Tapi works gitu Gak perlu waktu lama kalo misalnya masalah kulitnya gak parah-parah banget Jadi kayak yang emang masalah rutin bulanan gitu tuh Pake ini 3 hari seminggu gitu Kayak udah oke lagi kulitnya Terus aku langsung balik lagi ke yang brightening serum ini kayak gitu Jadi rumusku buat mempertahankan kulitku atau kondisi kulitku yang sekarang Ini kayak gitu sih rumusnya Jadi tetep menyediain rangkaian yang khusus buat acne Karena gimana ya kulit acne Kurun pasti ada naik turunnya ya kan Dan terus secara formulasi si kedua serum ini Kayak rasanya dipake di kulit tuh sama gitu loh Jadi ini kan kayak gel gel Light gel gitu kan Ketika aplikasi di kulit itu kayak Satu tetes itu seukuran ya Sebiji kacang merah gitu lah aku pakenya ya Itu tuh kayak lembabnya kayak udah lembab banget gitu Ada after feel yang agak lengket gitu Cuma kalo misalnya kalian pinter kombinasiin Sama toner dan moisturizer yang bener-bener light Itu jadinya bakalan enak Cuma cara ngakalinya kalo memang Kalian ngerasain suatu produk itu agak lengket teksturnya Kalian bisa cairin sama tonernya Pertanyaan buat giveaway-nya adalah Apa kandungan yang terdapat dalam boba Boba tau kan boba Di kedua serum ini Kandungannya apa? Kalian tulis di kolom komen di bawah Kedua serum ini udah bepong Dan bisa digunakan sama anak seusia di atas 13 tahun Jadi buat remaja yang udah punya masalah jerawat Bisa pake ini Kalo misalnya pengen mencerahkan Itu bisa pake yang bright and glow serum Keduanya sama-sama menghidrasi dan sangat melembabkan Efeknya bukan yang instant gitu Tapi perlahan-lahan Tapi pasti Aku lebih suka yang efeknya gitu Karena lebih long last Buat kamu yang agak ragu mencoba sesuatu Atau skincare yang ada blink-blinknya Atau ada alergi soal Silver silver atau glitter-glitter Ini aman banget kok Jadi sama aja kayak makeup gitu loh Yang memang ada glitter-glitternya Dan ini masih oke banget di kulitku yang gampang banget Clock pore yang gampang banget jerawat Ini aku pake serum berglitter ini tuh aman banget Jadi buat kalian yang gak yakin Kalian bisa patch test dulu Cara gimana patch test Kalian bisa liat di HL Instagram aku Di Emma Ervita Atau tanya deh ke aku caranya kayak gimana Oke aku rasa sekian dulu review aku Tentang kedua serum dari Nura by Resha ini Semoga bermanfaat Kalo kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen Dan makasih banget udah nonton Sampai di detik ini Dan bye Sampai jumpa di video selanjutnya